Yo, hallo kawan! Selamat datang kembali di channel gua dalam episode terakhir serial Diari Game episode ke-6, Dragon Quest III, atau yang versi bahasa Inggrisnya Dragon Warrior III. Pada akhirnya kita sudah sampai juga di ujung dari petualangan kita di Dragon Quest III. Kita sudah mendapatkan semua item yang kita butuhkan untuk menuju ke Kastil Zoma atau Zoma's Kastil, yaitu adalah yang pertama Rainbow Drop dan yang kedua adalah Spear of Light. Dan tempatnya adalah sama persis seperti di tempat di Dragon Quest I, yaitu di bagian ujung kiri atas dari tempat, bukan tempat, dari kepulauan ini. Jadi bisa dilihat sendiri, kita menuju ke sana sekarang. Nah itu dia bisa dilihat ada sebuah daratan padang pasir, yang ujungnya agak sedikit mencurigakan karena ujungnya itu seperti harus ada jembatan. Dan disinilah kita menggunakan Rainbow Drop. Use! Hero raise the Rainbow Drop to the sky. Dan langsung muncul dia jembatan, ya kan? Wah, enaknya dengan Magic Rappel ini kita nggak perlu ngelawan musuh-musuh yang aneh-aneh gitu ya disini ya. Dan ini ada suamnya ini, supaya tidak terlalu sakit damage-nya kita akan menggunakan Step Guard. Nah jadi karakter kita tidak perlu terkena damage yang aneh-aneh. Here we go guys, ini adalah dia tempatnya kastil dari Zoma. Kalau di Dragon Quest I namanya Dragon Lord ya, tapi di Dragon Quest III nama musuhnya adalah Zoma. Wah, kastilnya lebih detail ini ya dibandingkan di Dragon Quest I. Dan kita lihat musuh yang ada disini, wah Hydra, Fudu Warlock, dan Dragon. Hydra-nya ini susah ya, jadi gue akan segera membunuh si Hydra dulu, terus Fudu Warlock-nya juga mungkin akan gue hit berikutnya. Hydra ini soalnya dia bisa ngasih bread, fire bread yang lumayan sakit damage-nya. Green Dragon juga bisa ya, oh tapi damage-nya masih di bawah 40-an ya. Standar lah 30-an. Paling agak khawatir sih, Fira sih. Wah dia naikin di defense dong, si Fudu Warlock. Oke oke oke, nah by the way, supaya kita battle-nya tidak terlalu panjang, jadi ya untuk beberapa battle ke depan akan gue banyak skip banget, karena pasti disini encounter-nya gila-gilaan. Jadi mohon maaf banget, akan gue skip-skip aja yang menurut gue kurang penting atau tidak menarik ya. Kalau yang ini gak apa-apa. Sekalian menunjukin juga musuh yang ada di dalam sini seperti apa gitu. Dan gue rasa gue akan sering, mungkin akan bolak-balik kali ya ke kota Rimuldar untuk nge-heal karakter gue, karena ya kalau misalnya MP habis tapi ya, selama kita masih bisa pakai MP sih, gak ada masalah sih gue. Oke, habis itu mungkin Nero kali ya. Kalau Nero sama Fira nih, darahnya memang harus sedikit dijaga. Gue gak tau sih, tapi mungkin bisa kali pakai repel disini. Kita cobain aja. Oke, jadi kita bisa memilih jalur di kiri atau di kanan, tapi sebenernya sama aja, gak ada masalah. Gue akan memilih jalur ke kanan aja. Itu sebenernya ada tangga disitu. Tangga itu nanti kita bisa masukin lewat jalur di tengah, tapi gue kan sambil buka map nih ya, jadi biar gue gak terlalu banyak nyasar-nyasar ke tempat yang gak seharusnya gitu loh. Itu bisa di-skip aja, karena tujuan kita utama adalah menuju ke pusat di tengah-tengah atas dari map ini gitu. By the way, ini green dragonnya ternyata tidak susah ya. Darahnya cuma seratusan. Yang mana, berarti bagus sekali. Bisa menghemat waktu kita untuk menyelesaikan dungeon ini. Dungeon terakhir. Kastilas Izoma. Yang gue pikir si Baramos adalah boss terakhir. Ternyata bukan, ya kan? Masih ada lagi boss terakhirnya lagi. Nah, ini dia. Kita harus menuju ke tengah. Bisa dilihat itu ada 6 patung. Tapi kayaknya emang rappel ini berguna juga sih. Ada efeknya lah gitu. Walaupun gak, gak, apa namanya, tidak 100% membuat musuh tidak menyerang kita. Tapi rappelnya berguna lah, setidaknya. Oke, here we go. Ada sesuatu yang bisa kita... Ini? Nothing can be fun. Oke. Oke lah, kalau begitu kita langsung ke atas aja. Ah. Oke. Belum gak ketutup semua. Ini? Oh, ada suaranya. From out of nowhere, ominous voices are heard. We are the guards of the archviend's chamber. To enter, you'll have to defeat us first. Waaah, granite titans. Yang mana ini adalah sebenarnya salah satu monster favorit gue banget. Karena gue menggunakan kemampuan si Goopy untuk men-summon mereka. Dan ya, dengan adanya mereka, karakter kita jadi levelnya tinggi banget sekarang gitu. Jadi, bisa gue bilang, mereka adalah salah satu monster favorit gue. Walaupun damage-nya, uh, gila. 180-an dong. Waaah, pira kena 80. Emang sakit sih. Dan mereka bisa double hit. Itu yang gak enaknya. Eh, gue akan menggunakan heal all kepada si Hero. Nero normal tank aja gak apa-apa. Masih bisa. Belum mati ya? Yang kiri. Oke, sudah mati. Berarti sisa yang kanan dibukul medas mati harusnya. Yaaash. Lumayan easy. Asal mereka gak bertubi-tubi-tubi nyerang kita sih. Oke. Gue akan heal dulu si Vira. Dan mungkin juga si... Dark sekali ya. Oke. Tidak ada lagi yang bisa kita lawan gak? Hmm? Wah, another granite titans. Oke, gue skip aja ya battle-nya. Oh, ilang ya di atasnya. Jadi emang kita harus, kayaknya harus ngelawan. Ini dia. Granite titans yang kedua. Yang mana battle juga gue skip aja karena ini gampang. One, two, three. Hoop. Dan pintunya sudah terbuka kembali. Karena kita sudah mengalahkan tiga pasang dari... Eee... Granite titans ya. Oh, by the way si... Siapa Nero darahnya tadi sempat sekarat ya. Karena digebukin luar biasa sekali. Kemudian gue akan meng-heal si Vira. Oke. Cukup, cukup, cukup. Mari kita lanjutkan petualan kita. Untuk atas ini. Nah. Ini tempat yang mirip... Bukan mirip malah. Persis sekali. Seperti di... Eee... Dragon Quest 1. Hanya saja bedanya ini lebih details dan lebih besar dungeon-nya. Tidak seperti di Dragon Quest 1. Dan... Kalau misalnya kalian ingat juga di episode sebelumnya. Ada seorang... Penjahat ya. Tahanan di penjara gitu yang kita temuin. Yang bilang bahwa di belakang dari singgah sana ini... Adalah... Pintur khasnya. Ada pintur khasnya di dalamnya gitu loh. Jadi... Kita harus membukanya. Dan itu juga sebenarnya ada di Dragon Quest 1 gitu. Cuma bedanya kalau di Dragon Quest 1... Itu dia literally di belakang... Kursinya gitu. Karena di sini ada kursi ada banyak. Jadi gue udah ngecek di... Guide ya. Di mapnya juga. Itu posisinya ada di... Kalau nggak salah ini titik kedua ya. Titik kedua... Dari bawah. Nanti lihat aja lah. Agak susah gue ngejelasin ya. Intinya ada di deket... Ada di belakang sini intinya. Di belakang dari singgah sana. Dari tempat ini. Oke. Kalau nggak salah di sini terus ke atas sedikit. Kita search... Kita search... A stairway. Itu dia tempatnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam. Wah... Kita masuk lagi ke dalam situ. Dan inilah dia tempatnya. Sejujurnya gue nggak tahu sih ini. Apakah kita lewat di bawah sini... Atau harus lewat atas lagi? Hmm. Ntar gue cek dulu. Oke. Jadi katanya sih sebenernya... Kalau di sini adalah menuju ke ruangan kosong. Benarkah? Benarkah ini menuju ke ruangan kosong? Putre Gons. Oke. Kita akan coba lawan dulu. Gue lupa lagi ngeheal si darts. Oh no. Semoga dia tidak sekuat itu ya. Hmm. Gue khawatirnya tuh mereka punya... Magic-magic yang... Wah. Itu tuh yang gue nggak suka tuh. Blizzard. Damagenya 50-an lagi. Wow. Cukup sakit ya. Uh. Critical hit dari si Vira. Hmm. Mereka bisa nyerang dua kali ya? Wow. Bahaya sekali untuk si darts ini. Jadi gue akan tetap normal tag. Si Vira akan menggunakan heal all kepada si darts. Lalu Nero akan menggunakan... ...heal more kepada si Vira. Karena gue rasa Vira... ...lebih... ...ini ya. Darahnya lebih... ...lebih sedikit gitu. Lebih bagus di heal cepat. Dibandingkan si Nero yang gue rasa defensenya lebih gede. Masih ada waktunya lah. Untuk dia ngeheal segala macem. Wah. Blizzardnya sakit sekali. 50-an. Si Vira darahnya kembali. Menuju sekarang. Untungnya gue heal dia. Oke. Ya. Anda bantu heal si Nero lah ya. Tapi jangan dulu deh. Si Vira ini normal tag aja. Biar si Nero aja yang heal. Jadi sendiri. Karena si Nero masih bisa nge-rock magic ya. Kalau si Vira nggak bisa. Itu agak... ...agak problematik juga disitu tuh. Yos. Selesai. Walaupun gue nggak terlalu butuh XP dan goldnya ya. Karena gold gue sudah maksimum sekali. Entar. Jangan pake si Vira. Pake si Nero aja. Nah oke. Kita akan coba cek. Dan bener. Ini ruang kosong. Oke. Saatnya kita kembali ke atas. Berarti mau tidak mau kita memang harus lewat sini. Dan waduh. Banyak sekali ya. Baiklah. Kita akan coba jajal dulu. Gue... Nggak tau sih. Gue lupa ini. Kalau pencet ke bawah itu atas. Nggak salah. Kanan ya kayaknya ke atas. Kanan oke. Nice. Kanan ke atas. Ini juga kanan ke atas. Lalu kalau ini kesini... Ini ke kiri itu ke atas. Oke. Gue harus kayak rada-rada ngapalin gitu. Kiri... Eh salah. Kanan ke atas. Ini berarti kiri. Eh wait. Atas ke kiri. Wah. Oke 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 oke. Ini... Kiri. Oke kiri ke atas. Ini... Kalau misalnya gue pencet... Atas itu ke belakang ya. Kalau ini... Ah. No. Oke gue skip balik ke atas ya. Oke. Gue usahakan pengen ngecek dulu. Ini bener. Oke. Ini ke atanan. Kanan. Kiri, kiri. Terus ini kanan. Atas. Oke. Terus ini berarti ke kanan. Berarti ini ke kanan juga. Oh gue salah. Ke bawah kali. Oke. Atas. Kanan. Dan akhirnya. Ini adalah tempatnya. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. Oke 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 oke. Ini udah cukup menarik ya. Menarik sekali ini dungeonnya. Kita akan melanjutkan. Petualan kita. Siapakah musuhnya? Swardoids. Uuuu. Swardoids. Terlihat sulit ya. Mungkin gue akan menggunakan bykill kali. Mana bykill. Biar si hero damage-nya sakit dan cepat bisa ngebunuh. Kayaknya lebih baik gitu deh. Karena kalau misalnya gue cuma sekedar normal attack. Kayaknya kecil banget sih damage-nya ya. Jadi musuhnya jadi lama matinya. Dan kerjaan gue bakal. Oh dia bisa ngeheal juga. Oh my god. Sasuga last dungeon ya. Wajarlah ini dungeon terakhir. Wah gila sih hero. Hampir 200 damage-nya. Mantap. 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 Gitu dong. Tapi dia bisa nyerang 2 kali. Itu yang bikin males. Oke. No problem. Bentar. Pira gak usah nyerang. Hmm. Di heal dari sendiri aja. Lalu Nero. Seperti biasa gue akan memberikan bykill kepada si Dax. Waduh. Miss tadi si Dax yang nyerangnya. Hmm. Sayang sekali. Tapi gak apa-apa. Next-nya pasti akan mati dia. Gue belum apa-apa. MP sudah pada di bawah 200-an aja gitu. Aduh. 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 Iya. XP-nya lumayan sih. 3000-an. Ntar gue mau pake rappel aja dulu biar gak terlalu banyak ya. Walaupun tetap masih ketemu ya musuh. Cuman ya lumayan lah. Mengurangin encounter rate-nya. Lumayan. Nah kita ke kiri dulu disini. Karena gue cek disini ada item. Gue pikir di dungeon ini gak ada item sama sekali ya. Rupanya ada juga. Semoga itu bukan mimik. Lion Roar. Ini baru sekali kita lihat. Gue mungkin akan bunuh putre gunan dulu. Karena dia cukup gede damage-nya. Bukan damage-nya sih. Darahnya itu cukup gede. Jadi gue harap dia bisa cepat mati. Wah. Dia bisa blaze moss dong. Lion Roar itu. Itu kayaknya MP-nya harus gue sedot itu. Harus gue sedot itu. Si Lion Roar ini. Dan semoga bisa disedot sih. Ntar gue heal mohon dulu ke si Vira. Wizard. Rob Magical Lion Roar. Lumayan. 8 MP. Oh iya. Gue pikir tadi nge-heal mohon. Ternyata heal mohon dari si Vira ya. Gila si hero 200 damage-nya. Luar biasa. Luar biasa sekali hero. Memang kekuatan The Sword of King ya. Kita lihat apakah senjata di dalam sini. Multi-Age Sword. Dan kalau gue baca di guide. Senjata ini adalah senjata. Cures ya. Terkutuk. Jadi gak usah dipakai. Cuman buat equipment aja. Gak apa-apa. Oke kita lanjutkan lagi. Menuju ke kanan. Gue sekarang harus rada konstan untuk nge-heal gitu ya. Karena darah karakter-karakter gue. Lumayan sakit banget untuk diserang sama musuh. Setidaknya nanti ketika kita mau ngelawan boss atau apa gitu. Darahnya sudah gak terlalu bahaya lah gitu. Ntar gue akan heal lagi. Kalau kita udah menuju ke tangga berikutnya. Barok. Ini baru banget nih Barok ini. Gue gak takut sama Barok. Jadi gue akan... Fokus target ke dia. Kecuali si Nero. Nero gue akan rock magic land roar. Lumayan. Lumayan soal NMP ya. Oh udah mati duluan si Barok. Yee. Udah abis duluan. Ya oke lah kalau gitu. Gue kira bakal susah. Ternyata gak sesusah itu. Gue akan kembali rock magic. Ah no effect. Jadi miss ya. Tapi gak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. 2.110 XP. Oke. Let's go. Kita lanjutkan lagi ke atas ini. Tangga ke bawah semakin dalam. Wah. Ini kok. Serem ya. Tunggu dulu deh gue heal dulu bentar ya. Oke. Sudah di heal. Mari kita lanjutkan. Pintunya ini tertutup dia. Jadi gue akan menggunakan. Jangan pake spell. Sebenernya ada sih spell yang bisa ngebuka pintu. Cuman ya sayang aja MP-nya. Lebih baik gue pake final key ya kan. Uh. Tempatnya bagus banget nih. Beda banget dengan di Dragon Quest 1. Memang upgrade banget sih. Gue baru kerasa di akhir-akhir gini. Waktu pas di awal-awal tuh kayak gak ada perubahan gitu. Dragon Quest 3. Grafiknya. Siapa itu? A hero is fighting a monster alone. Jangan bilang Ortega. Ortega and one king appear. King Hydra attack. Wah. 71 damage ke Ortega. Wah. 50 damage ke Ortega. Uh. 105 damage dari si Ortega. Ortega pencana lagi. Uh. 80 damage. Anjir 62. Sakit banget tuh damage-nya. King Hydra loh. Gua pas. Ortega can heal all. Penuh lagi darah ya. Wah. Semangat Ortega. Kamu pasti bisa. Waduh gila. Flame itu sakit banget tuh. Uh. Gila bertubi-tubi sih. King Hydra. Ayo Ortega bunuh si Hydra. Uh. 108. Wah. Gila sih. Gila sakit banget tuh si. King Hydra damage-nya. Itulah curangnya hero ya. Bisa heal all gitu. Sementara musuh kan. Gak bisa heal all dia. Tapi damage-nya tuh sakit banget sih. Gila. Cuman Ortega bagus ya. Damage-nya seratusan. Seratusan. Seratusan gitu. Wah. Invermos. Cuman 60. Mending lu normal attack. Ortega. Ortega. Ini gue gak ada kontrol ya. By the way. Ini kayak cutscene gitu sebenernya. Ayo Ortega. Kamu pasti bisa. Anjir 30 dynamic. 69. Ah. Ortega yang kalah. Eh. 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 It's all over for me. Oh Trapler. Please hear my dying words. Hey. Ini anak anda lho. Saya ini. I am Ortega of Aliahan. If you happen to go to Aliahan in your travels, please visit hero and tell of what transpired here. Ask him to forgive his father who could not bring peace to this world. Tell. Ah. And dia mati. Ah. Ortega. Ortega. Emang baji igur ini. Baiklah. Kita akan melanjutkan petualan kita kalau begitu. Padahal kita udah bisa nyari ketemu ayah kita gitu. Terus tiba-tiba dia meninggal gitu kan. Ada pintu by the way. Dan ini. Oh. Ini menuju ke item. Yang lumayan oke nih kelihatannya. Item-item ya. Dan terbukalah pintu-pintu ini. Ya kan. Kita ambil dari yang paling kiri. Mending gue cek dulu dah tapi. Kali-kali kan ternyata. Red light. Oke. Isinya mimik rupanya. Mau ditipu saya. Stone of life. Oke lumayan. Leaf of all three. Wuuu. Ini item yang bisa merevive. Kalau misalnya kita ada yang mati. Wah oke 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 oke. Dan pas gue baca digat juga ternyata emang bener. Di item yang paling kiri dan yang paling kanan. Itu isinya adalah. Mimik ya. Dan itu sage stone itu gunanya apa ya? Sage stone itu. The sage stone. Oke. Oh sage stone ini bisa dipakai untuk mengheal. Oh. Oke. Wizard ring. Jadi sage stone ini bisa dipakai untuk heal katanya. Oh pas banget tuh udah dipakai ke si Vira. Karena si Vira kan. Buat ngeheal. Bisa gue pake gak langsung ya? Use gitu. Oke berarti cuma bisa dipakai di dalam battle. Ah lumayan. Berarti nanti di dalam battle gue bisa ngeheal-ngeheal terus. Tanpa harus menggunakan MP ya kan. Mantap sekali ya. Oke kita akan lanjut lagi. Oke jadi tadi barusan dari battle yang gue selesaikan. Itu gue nyobain si sage stone itu. Ternyata emang mantep banget. Dia langsung bisa ngeheal karakter kita. Semuanya party separti langsung. Dan kayaknya tadi diheal langsung full deh. Kayaknya langsung sampe full. Gila keren banget tuh item. The best the best. Luar biasa. Jadi gue gak akan pake heal all. Heal all lagi kayaknya. Dan ini adalah tangga. Untuk tempat berikutnya. Dimana tempat ini. Apakah ini tempat melawan boss terakhir? Gue juga gak tau. Oh. Eh. Apa ini? Uh. Ada api? Wah. 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 Zoma. Hero. I bid thee welcome to thine altar of offering. It is I who will bring about the destruction of all things. Our living being shall be demolished. By me and the entire world shall sink into despair. Commencing with time on the maze. Hero. Come serpents. Destroy them so that I might thrive on their suffering. Yang pertama. King Hydra. Jadi boss ada banyak disini. Gue habis liat dari guide juga. Yang pertama kita akan melawan si King Hydra ini. Dan yang akan gue lakukan tentu saja. Menggunakan barier. Karena dia pasti akan sering nge-fire-fire gitu. Kemudian yang kedua. Gue akan menggunakan bykill untuk si hero. Harusnya gue pake increase sih. Tapi gue rasa damage di awal lebih penting ya. Dibandingkan kita defense-defense gitu. Yang penting barriernya udah cukup lah kayaknya ya. Nah. Kita liat. Berapa damagenya dari si. Uh. Gila. 91 boy. 91. Udah damage gila. Sakit loh itu. Banget. Kemudian si Vira akan gue menggunakan sage stone aja. Buat nge-heal. Kemudian gue akan tetap menggunakan bykill. Kali ini untuk si Dutch. Ah sayang sekali udah senyerang duluan ya. Tapi gapapa juga. Oke. Oke. Hero. Recover. Vira. Uh. Gak maksimal ternyata. Tapi lumayan. Healnya. Gue pikir tadi bisa sampai langsung maksimum. Uh. Gila. Damage 200 dan langsung mati. Padahal tadi si Ortega gak bisa ngebunuh si King Hydra ya. Oke. What else? What's next? What's next? Oh. Bisa langsung lurus aja nih. Oke. Let's do it. Uh. Baramos Bomus. Oke. Dan ini juga seperti strategi yang sebelumnya. Gue akan tetap menggunakan... Mana barier? Kelewat tadi. Oh ini barier. Kemudian gue akan menggunakan bykill untuk si hero kali ini. Oke. Bariernya dong please dari awal. Oke. Nice. 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 Exploded. Uh. Demeknya lumayan sakit ya. Tapi gue akan menggunakan the sage stone lagi. Gila. Dia nyerang dua kali dong. Curang sekali anda. Wui. Gak gitu jarumainnya. Mantap sekali si hero nyerangnya. Tapi gak apa-apa. Selama kita punya sage stone at least healnya jadi bisa heal all dan lebih hemat lah ya. Lebih hemat MP. Abis ini gue akan heal lagi karakternya. Nah. Itu dia flambreadnya itu. Untung tadi gue udah kesimpin. Uh. Gila. Si Vira darahnya. Come on. Dah. Berhasil. Yes. Oke. 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 Gue gak mau gegabah ya. Gue akan menggunakan heal all untuk si Vira. Tentu saja. Karena dia adalah main healer kita. Si Nero ini lebih ke debuff. Debuff sih sekarang. Eh bukan buffer sekarang malah. Lebih ke buffer. Oke. Ya gak apa-apa sih ngabisin magicnya si ini juga. Si hero juga. Nah abis itu baru si Vira. Heal all si Nero. Oke. Kita akan lanjut. Oh. Wah. Baramos Gonus. Oke. Jadi tadi Baramos Bomus. Sekarang kita akan melawan Baramos Gomus. Baramos Gonus. Gonus. Sorry. Seperti biasa. Normal tag. Kemudian dari si Vira. Menggunakan magic barrier. Dari Nero. Kita akan tetap menggunakan by kill kali ini. Bukan kali ini. Tetap untuk si hero. Karena si hero damage-nya paling gede. Uh si darts lebih gede gitu dari si hero. Wah sayang sekali. Hero udah nyerang duluan. Tapi gak apa-apa. Yang penting. Next turn-nya itu yang paling utama. Uma. 143 boy. Namuk anda ya. Heal all langsung. Agak takut gue sekarang. Baiklah si darts. Nice. Si Vira nyerang dulu. Apa. Heal duluan. Jadi. Setidaknya di turn ini. Agak sedikit tenang lah ya gue ya. C'mon hero. Uh 300 kali ini. Mantap sekali. Dan apakah ini kita akan melawan. Si Zoma. Hero. Why do you struggle to live? My joy is die destruction. My beauty die dead. Come forward then. And die in peace. Kau yang akan die in peace Zoma. Ini adalah. Boss terakhir ya. Dari. Dragon Quest 3. Dan karakter kita. Karena sudah full semua. Jadi. Tidak ada masalah. Yang pertama. Kita akan tetap normal attack. Dan gue akan tetap menggunakan barrier. Kemudian berikutnya. Gue akan menggunakan by kill. Untuk si hero tentu saja. Wah sayangnya kita. Aduh bariernya telat nih gue nih. Uh gila. 100 dong. Uh dih dia nge snowstorm juga. Uh bahaya sekali nih. By kill. Untuk si hero. Oke. Berarti. Gue agak khawatir sih ini. By the way. Si hero itu punya skill. Yang namanya heal us all. Apakah gue pakai sekarang ya. Yalah gapapa gue pakai sekarang. Cuman MP itu gede banget seinget gue sih. Dan gue akan menggunakan. Apa lagi ya. Kira-kira. Barier itu cuma bisa sekali doang ya. Iya deh gue akan pakai sekali lagi. Abis itu gue akan menggunakan. By kill kali ini. Untuk si. Dats. Heal us all. Penuh semua gak? Semuanya. Uh. Maksimal semuanya. Mantap. Mantap mantap mantap. Gue bisa pakai skill itu sekali lagi. Jadi gue bisa sedikit lebih fokus. Untuk mendamag ya kali ini. Wah gila. 174 dong. Wow sakit sekali itu. Oke tidak apa-apa. Oke. Next. Kita akan menggunakan hero dandas untuk menyerang. Kemudian Vira akan mengheal hero. Lalu Nero. Kayaknya lebih baik kita pakai ini deh. Nero tuh lebih baik defense kali ini. Mana sih? Increase-nya. Ini dia. Increase. Uh. Fingertip freeze. Zomone delivers all power of hero. Ah apaan tuh tadi? 71 damage. Eh. Eh dia ngapain tadi tuh? Wah darah karakter gue. Waduh. Damage gue jadi kurang banget semuanya. Jadi dia kayaknya ngilangin semua buff yang gue kasih ya. Hmm. Iya dan damage gue jadi kecil lagi. Sial. Ah. Kalau begini yang bisa gue lakukan adalah. Ah. Gue pengen heal sih tapi. Iya deh gak apa-apa. Kayaknya lebih baik kayak gitu daripada gue. Apa namanya. Pakai heal us all itu. Lebih bahaya juga. Gue akan menggunakan. Kali ini akan menggunakan. Lagi-lagi by kill untuk si hero. Hmm. Dia nge snowstorm duluan. Please. Wah. Bahaya sekali. Aduh. Mati si Vira. Yo. Darts pun mati. No way. No way. Waduh gue gak punya. Eh gue punya vivify ya. Wah gila. Wah gila. Dia ngurang. Dia bisa nge-dip. Ngilangi buff dong. Itu yang sakit banget tuh. Ngilangin buffnya itu. Oh my god. This is hard. Epping hard. Ayo dong. Revive. Oke nice. Vira revive. Wah tapi bahaya banget ini. Heal all untuk si hero. Gue akan nge-revive kali ini. Si Nero. Aduh. Aduh. Hero nya mati lagi. Game over nih gue mah. Again. Again. Gue kalah lembus terakhir. Gue akan skip aja ya. Sampai kita ketemu si Zoma lagi. One. Two. Three. Hup. Oke. Jadi kita sudah kembali di tempat dimana akan melawan Zoma. Dan ada satu hal yang akhirnya gue baru sadari. Penggunaan dari Wizards ini ternyata penting banget. Jadi kalau bisa kita pake. Dia itu bisa menambahin MP karakter kita. Gue baru inget kalau gue punya item sebagus ini gitu loh. Wah gila ini amazing banget nih item nih. Tau kayak gitu gue. Gak usah pusing-pusing gitu. Harus bolak-balik. Bolak-balik kota-kota gitu. Tapi memang dia katanya punya chance untuk pecah gitu. Dan selama dia belum pecah ya bisa dipake aja gitu. Lumayan banget nih gila. Gue baru sadar kalau gue punya item sebagus itu. Dan gue punya banyak. Ada banyak banget nih ternyata gila. Wow amazing. Amazing. Jadi gue akan pake sekali lagi. Untuk si Nero. Karena kayaknya 200 sudah cukup buat dia. Oke 200. Dan kita akan kembali melawan Zoma. Let's go. Ya 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 ya. My joy is my... Let's go. Kali ini. Kita harus menang. Hero. Hero tuh gak punya skill yang buat defense atau segala macam gitu ya. Dia kebanyakan serangan menyerang-menyerang semua gitu. Baiklah. Kalau begitu hero akan tetap menyerang. Begitu pula dengan darts. Vira. Akan menggunakan... Mana sih barrier? Ini dia barrier. Dan Nero akan menggunakan bykill. Kepada si hero biar... Tetap bisa ngedamage. Please. Please jangan ada yang mati dulu dong. Please. 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 Pira. Aduh. Yang mau gue revive itu pula yang mati semua lagi. Mati lagi. Ah. Susah banget nih. Gila. Oke. Kita sudah kembali ke tempat Zoma lagi. Kali ini. Percobaan yang ketiga. Susah banget. Gila. Berarti kalau kayak gitu yang harus dilakukan di awal adalah naikin speednya dulu ya. Karena percuma pakai barrier. Karena percuma pakai barrier. Jadi gue akan segera langsung menyerang saja. Kemudian gue akan speed up. Lalu gue akan menggunakan... Ehm... Ehm... Oh. Atau si Vira pakai ini aja langsung ya. Sage stone. Biarin Nero yang pakai... Si speed up. Let's see. Dan kayaknya si Vira nge-heal duluan deh. Oh enggak deng. Diserang dulu. Oke. Setidaknya gue abisnya langsung nge-heal. Dari si Vira. Gila si snowstormnya itu. Gue enggak tahu caranya gimana supaya... Serangan mereka... Serangan si dia itu bisa... Berkurang drastis gitu. Gue... Masih bingung gue. Hero recover. Dirt recover. Vira recover. Oke. Setidaknya lumayan lah ya. Lumayan. Oh. Tung-man. Idi... Oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke. Revive. Serang. Serang. Heal all ya. Kemudian... Gue punya feeling dia bakal nyerang si Nero. Jadi gue bakal heal all. Aduh... Aduh... Kan... Ih... Mati terus... Oh my god... Why? Hero yang mati. Hehehe... Aduh... Gue tuh mau nge-heal si hero malah. Dia yang dibunuh duluan. Kan kurang ajar memang. Mati lagi nih pastinya. Kan? Ah... Ah... Ya. Sisa si Darts. Game over lagi. Ah... Gue masih harus belajar timingnya nih. Ah... Come on guys. Why? Ah... Gue akan ulang lagi ya. One, two, three. Hoop. Ah... Ini adalah percobaan yang keempat untuk melawan Zomah. Kali ini Vira MP-nya gue maksimalin. Dan Nero juga hampir maksimal. Semoga bisa tetap mengalahkan Zomah kali ini. Let's go. Strateginya gimana ya? Hmm... Si hero serang. Darts serang. Vira akan menggunakan... Sage Stone. Nero menggunakan... Baikil tapi untuk si Darts. Gitu kali ya. Hmm... MP-nya gak cukup. Semua healer gue udah mati. Itu Stone of Land gak ada gunanya. Dia bingung gue. Berapa sih darahnya sih Zomah ini? Gila gak mati-mati loh. Oh my god. Come on. Ah... Oke. Percobaan yang kelima. Kita mulai lagi. Aduh. Gila. Satu setengah jam nih udah. Zomah. 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 Gue cek di database ya. Darah dia tuh ada 11 ribu ternyata. Jadi kalau misalnya gue setiap turn cuma nyerang 100. Gue butuh... 100 turn. Oke. Kita akan kembali lagi. Serang. Ya serang. Serang. Abis itu tetap menggunakan... Sage of Stone. Gue rasa... Gak apa-apa dia pake barrier kali ya. Aduh ya Allah. Game over lagi dong. Gimana sih? Oke. Jadi. Seperti gue melakukan sebuah ketololan. Ketololan yang paling tolol. Jadi. Ketika kita melawan Zomah ini. Itu memang tidak bisa langsung begitu saja. Tetapi. Gue melupakan satu hal. Yaitu Sphere of Light. Harusnya gue pake itu dari awal. Harusnya gue pake itu dari awal. Jadi gue akan sekarang menggunakan... Sage Stone untuk defense. Kemudian gue akan menggunakan... Pai kill kali ya. Dari si Wizard. Kepada si Darts. Kita lihat seberapa... Sadisnya serangan dia. Kalau misalnya kita sudah bikin dia lemah menggunakan Sphere of Light. Aduh. Please. Jangan mati dulu loh si Vira. Please. Please. Oke. Kita lihat. Sphere of Light. The ball glows even more brightly. What? Kita lihat. Wow. I'm going to remove his rope and blah 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 blah. Harusnya ini... Harusnya ya. Harusnya ini jadi lebih mudah untuk kita lawan. Please. Semoga itu benar. Karena kalau misalnya... Kalau misalnya cuma normal damage doang, mustahil banget sumpah. Sumpah itu mustahil banget. Gue akan pake heal off of. Bisa normal attack. Lalu dari Vira gue akan menggunakan speed up. Kemudian dari Wizard gue persiapan menggunakan by kill ke hero. Oke. 140. Kita lihat damage-nya si... Siapa namanya? Zoma. Setelah misalnya... Kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat. Seberapa kuat sekarang si Zoma. Zoma. Blizzard itu... Masih tetap sakit sih. Masih tetap sakit sih. Oh. Tapi normal hitnya udah gak separah. Sebelumnya ya. Oke. Jadi ini viable menurut gue. Mudah-mudahan kali ini benar. Oke. Kita akan double hit. 150 dari si Dutch. Nice. Kita heal duluan. Karena gue tadi pake... Apa namanya? Speed up ya. Setidaknya ini kita membuat kita... Lebih aman di turn di awal-awal ini. Gila. Ini boss terusah yang pernah gue lawan ini. Mungkin karena gue tolol gak pake spear of light aja tadi ya. Uh. Oke-oke-oke-oke. Masih bisa. Blizzards. Blizzards jauh lebih kecil coy. Gila. Wah. Gila sih. Gila sih. Asli. Eh. 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 Gue pake heal as aja deh. Soalnya gue agak khawatir gitu. Kalo misalnya darahnya masih di bawah 300an. Oh. Tapi si... Nuts penuh tuh darahnya. Uh. Gila. Hero 200. Wah. C'mon. Nih gue mulai optimis nih kalo kayak gini nih. Nih gue mulai optimis ini. Asli. Asli gue mulai optimis sekarang. Uh. Bisa. 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 Gue yakin kita pasti bisa. Uh. Oke. Semua buff kita dihilangin. Nanti kembali seperti di awal ya. Hmm. Kita pake speed up. Gue akan mulai pake by kill lagi untuk si hero. Nice. Speed kita masih tetep di atas ya. Jadi masih bisa konstan nyerang ya. Please. Gue berharap agar kali ini. Kita bisa. Berarti butuh cuma butuh speed up sekali doang. Hmm. Oke. 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 Gue pake by kill ke si darts. By kill. Mantap. Wah. Ini jauh lebih gampang. Kalo udah kayak gini nih. Kita bisa heal duluan. Terus juga. Kita bisa serang duluan. Wah. Jauh lebih nyaman. Sumpah. Dibanding tadi kok. Setengah mati. Mau sih. Lo tau gak? Ini udah 2 jam. Kalo kalian mau tau ini sudah 2 jam gue bikin videonya nih. Paling nanti yang muncul di video cuma 50an menit. Jadi. 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 Ini kayaknya gue harus nge-heal oleh si ini deh. Si. Pira. Mantap sekali. 160 damage. Huh. Selesai. Eh. Anjrit gitu do. Ya Allah. Hahaha. Hero. Kau has defeated me. Tapi hit my words. So long as brightness exist. It is so dark the darkness. This vision I do see. From darkness deep. One more will follow me. But when that time dot arrive. So will dot have to age and die. Hehehe. Selesai. Saat kita keluar. Hah. Gak bisa. Eh. Ntar dulu nih. Ntar dulu nih. Jangan bilang. Gue harus. Masih harus ngelawan. Masih harus ngelawan sesuatu lagi nih. Kayak di Dragon Quest 3. Eh. Dragon Quest 3. Dragon Quest 2. Wah. Wah. Gila sih. Kalau iya. Aduh. Gila. Gampang banget. Sumpah demi Allah. Sumpah. Oh. What's happening? Oh. Oh. Eh. 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 What's wrong? Wah. Jatuh ke bawah. Oh. Tempat ini. Jatuhnya ke sini toh. Masih ada dong itemnya tuh. Yang isinya mimik. Eh. Are. Malah. Ini kan tempat kita dapetin Shield of Heroes ya. Hmm. Aduh. Ini kan tempatnya gak bisa pake magic ya. Semoga gak ada musuhnya deh. Please. Jangan ada musuh di sini. Eh. Anjir. Gue kira nge-freeze tadi. Eh. Ini pun juga runtuh. Oh no. What's happening? Eh. Ayo. Bertahanlah. Oh. Jalannya perlahan-lahan utuh. Maksudnya gitu kali ya. Jadi perlahan-lahan tertutup. Oke. Aduh gila. Sumpah. Sumpah dikasih Spear of Light. Gampang banget. Itu jadinya tadi. Jadi tadi pas gue lawan was tuh gue gak nge-check guide. Pas gue cek guide kata dia. Ya. Dia bilang di awal kayak. Zoma itu sangat susah sekali untuk dilawan. Mustahil lah untuk bisa ngelawan dia. Kecuali. Dengan menggunakan Spear of Light. Terus gue bilang. Ah iya Spear of Light gue sampe nge-lupa item itu. Item yang susah. Bukan susah sih yang hampir lupa kita ini. A sound like something closing is heard from the sky. Wah jadi siang sekarang. Tidak malam lagi. Kita mau return dulu. Tante Gale, Hoxness, Kathleen, Coloring, Muldar. Hei coba bisa kesin doang. Kemana enaknya ya? Tante Gale kali ya? Tempat di Dragon Quest 1 soalnya. Jadi Spear of Light itu kalau ada yang belum tau. Itu ngedapetinnya di. Apa namanya. Bersama si Dragon's Queen ya. Dragon Queen. Dragon Queen itu bisa ditemukan di Upper World. Yaitu posisinya dari sebelah kanan. Kotak kanan ya. Jadi nanti kita. Kalau mau kesana pake Ramia. Phoenix itu. Phoenix Ramia. Gue mau ngobrol-ngobrol dulu lah. Sama orang-orang di Tante Gale ini. You are all indeed true heroes. Oh iya terus dari Ramia tadi. Nanti ada kayak. Kastil di tengah-tengah batu-batu gitu. Nanti berhenti disitu. Nah disitu ada Queen Dragon. Itu disitu nanti kita dapet Spear of Light. Yang bisa digunakan untuk melawan si Zoma ini. Oh I didn't know the light will be so bright. It's a dream come true. Aduh gila 2 jam loh. Asli 2 jam. You divided the Master Archvin. Did you? Hooray! Gitu ya. Dragon Quest 3 sungguh lah. I can't believe it. You divided the Master Archvin. What a splendid soul. Kalau misalnya tidak dikasih Spear of Light. Darahnya 11 ribu. Dikasih Spear of Light. Darahnya cuma 4.700an. Batasan cepat mati tadi. 3 cheers for hero. Hip hip hooray! Kita bisa ke atas gak nih? Si kakek. Talk. Well done indeed. You have brought peace again onto this land. Yay 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 yay. Ah senangnya. Senangnya hatiku. Aduh. Oh I didn't know the light. Waduh. Oke. Who? I can't believe it. You divided the Master Archvin. What a splendid soul. Aduh capek. Sumpah gue capek banget nih. Demi apapun. Cepet lah. Wih. Ini kasih Tante Gel ya. You are indeed a true hero. Ya ya ya. Ya oke oke. Kita udah ditungguin nih sama si Sang Raja. Langsung aja deh. Oh I didn't know ya. Kayaknya semua dialognya hampir sama deh. Wah ini gak gue gerakin by the way. Apakah kita akan melihat ending dari Dragon Quest 3 atau Dragon Warrior 3. Ya hero though has debated the Master Archvin. May I offer thee my deepest gratitude. Due to thine efforts, they has finally dawned again in our country. Hero. Though are a true hero. I hereby bequeath unto thee that which is our country's highest honor. The Order of Erdrich. Bearing witness to your status as a true hero. Hero. Uh I mean brave hero of Erdrich. Though will forever remain the stuff of legends of the people of Erdrich. Yeay. Akhirnya. Ternyata lagunya muncul di pas tamat. Gokil. Gokil. Kalo misalnya kalian inget. Waktu pas gue baru pertama kali main game ini. Kan gue sumpah mempertanyakan itu kayak. Kok gak ada lagunya sih yang ini. Yang ini yang lagi kita dengerin sekarang ini. Biasanya di Dragon Quest 1 dan 2 itu pasti langsung muncul lagu ini gitu. Tapi di Dragon Quest 3 tuh gak. Nah gue jadi mempertanyakan kenapa. Ternyata muncul di akhir boy. Akhirnya. Thus. A true warrior was born. And hero become known as Erdrich. Hero of Aliahan. There was no equal. However. Shortly thereafter. The hero hero mysteriously disappeared. And has not been sinced. Many of the story has been told of that darkest of nights. when Erdrich left his weapon, armor, and amulet behind. Legend says they have been handed down towards the warriors of future generation as the sword of Erdrich, the armor of Erdrich, and the emblem of Erdrich. Thus. The legend was born. Wuuuuh. Apa ini? Apa ini? Aduh ini epic banget sih endingnya sumpah. Wuuuuh. 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 Dragon Quest 3 stuff. Ya kan? Walaupun gue pake game Dragon Warrior ya. Tapi terakhir tetep tertulis Dragon Quest loh. Jadi ya mungkin mereka lupa kali ya. Agak typo gitu. Oke jadi. Sedikit ini aja lah ya. Review kali ya. Mungkin ini berbeda dari semua serial diari game yang. Review. Apa diari game yang pernah gue bikin dari episode 1 sampai 5. Jadi di episode kali ini gue bikinnya singkat aja. Dan mungkin akan gue bikin sesingkat juga di episode-episode berikutnya. Gue langsung aja ngebahas poin-poin aja. Kita mulai pertama dari story. Story. Unbelievable sih menurut gue. Dragon Quest 3. Dibandingkan 1 dan 2 gak ada. 1 dan 2 oke. Tapi 3 ini adalah yang paling the best. Di antara 1, 2, dan 3. 3 yang paling the best. Story-nya paling kompleks. Walaupun tetep. Apa ya gue bilangnya. Dibandingkan Final Fantasy ini story-nya. Tidak begitu dark. Tapi tetep kompleks. Dan. Emang butuh eksplorasi yang bener-bener jeli lah gitu. Karena jujur aja gue kalau misalnya gak. Gak baca guide juga gue gak sedikit bingungan gitu. Dengan harus kemana dan ngapain gitu. Tapi. Kalau misalnya kita ngikutin jalurnya sesuai dengan guide. Itu enak banget story-nya. Gampang dimengerti. Terus juga menarik. Cerita tentang Ortega apalagi. Dan itu plot twist banget ya. Terakhirnya ternyata si Ortega tuh gak mati. Tapi masih hidup. Walaupun ujungnya tetep mati. Pas kita saksikan. Gitu. Jadi. Aduh. Amazing banget untuk story-nya. 10 dari 10. Untuk Dragon Quest 3 menurut gue. Gue suka banget soalnya. Kemudian kita ngomongin. Ke grafik ya. Jadi. Di awal juga gue sempat ngomong. Bahwa grafik di Dragon Quest 3 ini. Kok kayak gak ada perubahan gitu. Dibandingkan dengan Dragon Quest 1 dan 2. Which is. Setengahnya bener sih. Bahwa banyak banget hal-hal yang tidak berubah gitu. Terutama dari segi map-nya. Karakternya. Animasi serangan. Segala macem. Itu. Gak banyak berubah gitu. Tetapi ketika kita mulai masuk ke dalam dungeon-dungeon. Yang mulai di akhir-akhir ya. Kayak di Castellansi Zoma ini. Itu beda jauh banget. Grafiknya tuh peningkatan banget gitu loh. Detail-detailnya lebih detail. Di bagian jembatannya. Terus di bagian. Apa namanya. Dinding-dindingnya. Itu jauh lebih detail. Walaupun sebenarnya gak terlalu gede. Impact. Bukan ya. Tidak terlalu gede. Impact-nya. Walaupun gak terlalu banyak. Penambahannya. Tapi impact-nya tuh buat gue gede banget gitu. Jadi. Setidaknya dengan peningkatan grafis kayak gini. Walaupun sama-sama 8-bit ya. Itu menunjukkan bahwa game ini memang didesain serius gitu loh. Itu maksud gue. Jadi. Untuk grafis sebenarnya gak terlalu gede peningkatan. Tapi. Baru kerasa di akhir-akhir gitu. Kemudian gameplay. Gameplay ini. Mungkin ini agak sedikit gue kritik ya. Gameplay-nya itu. Masih sama persis. Seperti di Dragon Quest 1 dan 2. Cuma bedanya kita punya party 4 orang. Dengan magic yang jauh lebih banyak. Dan lebih bervariasi. Kalau kita ngomongin gameplay. Jujur aja. Ya. Sama aja kayak Dragon Quest 1 dan 2 gitu. Jadi gak ada yang perlu dipuji. Tapi. Karena magicnya banyak. Jadi tetep fun gitu. Jadi setidaknya walaupun dia sama. Karena. Pilihan ketika kita bermain jadi lebih banyak. Jadi lebih fun. Itu kalau menurut gue. Terus. Apa lagi ya yang terakhir. Yang terakhir mungkin. Ininya aja sih kali. Ini mungkin agak sedikit. Bagian-bagian yang gue gak suka lah ya. Dari Dragon Quest 3. Yaitu masalah. Item. Itemnya itu. Banyak banget. Dan sayangnya. Slot inventor kita masih tetep sedikit. Dan kita harus mau gak mau. Oh ini baru tulisannya. Dragon Warrior 3. Ini baru tulisannya. Berarti ini versi yang Amerikanya. Yang staffnya ya. Gak ada orang ya. Mana namanya. Gak ada. Oke. Balik lagi. Jadi di itemnya itu. Masih tetep sedikit banget. Kemudian juga. Harus. Vaultnya itu masalahnya cuma ada di aliahan. Jadi kita sebolak-balik ke aliahan itu cukup sering banget. Harusnya jadi bisa ada di banyak tempat gitu. Banknya gitu. Gue gak tau di versi remake. Mungkin di versi remake itu bakalan ada di kota-kota lain. Mungkin ya. Gue juga gak tau. Tapi yang jelas. Itu cukup annoying buat gue. Walaupun tetep menyenangkan karena ada sistem vault ini ya. Walaupun pada akhirnya juga. Vaultnya jarang banget gue pake. Jarang gue ambil. Cuma gue store doang gitu. Karena gue sayang dengan itemnya gak mau gue buang. Atau mungkin itemnya gak bisa dijual. Kayak beberapa item yang cures emang gitu. Jadi ya. Ya. Walaupun secara grafis dan gameplay. Boleh tidak mengalami peningkatan drastis dibandingkan seri pendahulunya. Tapi karena story-nya bagus banget. Terus juga. Apa namanya. Jobnya juga menarik. Terus juga. Magic-nya banyak. Dan juga. Udah ya. Pokoknya ini sebenernya yang menolong Dragon Quest 3 ini adalah story-nya yang amazing banget buat gue. Gue sampe gak kehabisan kata-kata sih untuk story-nya. Gue suka banget intinya. Dengan Dragon Quest 3. Pokoknya kalau misalnya kalian suka dengan serial Dragon Quest. Menurut gue wajib banget main Dragon Quest 3. Karena ini story-nya. One of the best that I ever played ya. Karena yang gue tamatin Dragon Quest. Berarti sekarang tuh sudah 4 seri Dragon Quest yang gue tamatin. Dragon Quest 1, 2. Terus ini yang ke-3. Dan yang ke-5. Yang ke-5 itu udah lama banget gue tamatin dulu waktu pas gue masih sekolah. Dan nanti kita akan juga mainin. Tapi yang akan gue mainin tentu saja yang versi SNES. Karena yang versi GBA-nya nanti. Karena itu kan remake. Eh bukan GBA malah. Eh tunggu. Yang gue mainin itu GBA apa? NDS ya. Kayaknya NDS deh yang gue mainin. Jadi nanti ya pasti akan gue mainin lah gitu. Intinya adalah Dragon Quest 3. One of the best Dragon Quest. Jadi kalian harus mainin ini. Kita akan liat epilog ya. Sambil liat epilog yang terakhir ini. Ini masih kredit scene. Dimana ya ini kotak-kotanya. Dan juga beberapa orang-orang yang bekerja di belakang dari Dragon Quest 3. Atau Dragon Warrior 3. Ini si produser Yokinobu Chida namanya tadi. Oh iya satu lagi. Ada beberapa hal yang pengen gue cerita juga tentang Dragon Quest 3 ini. Jadi kemarin itu gue sempat liat di Facebook bahwa ada kayak semacam leak untuk game-game Square Enix yang tertunda akibat dari Corona. Ya. Dan salah satunya yang terlihat disitu adalah. Wah apaan nih? To be continued. In Dragon Warrior. Oh maksudnya ceritanya berlanjut di Dragon Warrior atau di Dragon Quest 1 kali ya. Oh bagus juga tuh. Oke lanjutnya yang tadi ya. Jadi masalah yang tadi ada yang kayak leak itu dari Square Enix itu. Jadi tulisannya adalah yang pertama Final Fantasy 7 Remake Part 2 yang akan mungkin rilis di tahun 2023. Nah yang menarik itu adalah di bawahnya ada tulisan Dragon Quest 3 Remake yang akan rilis di PS5. Gila gak tuh Dragon Quest 3 Remake di PS5 tahun 2022. Wah gila sih kalau memang bener-bener di remake. Anjir gue bener-bener nungguin banget dan gue nabung lah kalian. Nabung lah gue biar bisa punya PS5 anjir. Atau kalau gak di PS5 di Steam kek. Karena kayak Dragon Quest 11 kan muncul di Steam tuh. Gue berharap banget Dragon Quest 5 bisa rilis di Steam juga. Jadi gue bisa beli dan gue bisa mainin. Karena ini amazing banget. Gue kebayang tuh cutscene-nya ketika Ortega. Habis itu ketika kita datengin Ortega juga di Castelzoma. Habis itu apa namanya kota-kotanya. Terus ini kan juga legenda-legendanya kan seru banget tuh. Apalagi kalau misalnya karakter utama yang kita bisa berinteraksi. Walaupun sebenernya di Dragon Quest berikut-berikutnya kayaknya gak ada interaksi deh. Gak ada yang ngobrol sama sekali deh. Jadi ya gue sangat menantikan sekali. Nah terus juga, ini kan kemarin gue bilang gue pengen ngebandingin ini dengan Final Fantasy 3. Gue mainin Dragon Quest 3 itu sebenernya karena gue pengen ngebandingin dengan Final Fantasy 3. Yang mana sebenernya tuh salah menurut gue. Dan itu adalah kesalahan banget gitu kalau mau ngebandingin. Gak apple to apple gitu kalau ngebandingin Dragon Quest 3 dengan Final Fantasy 3. Karena dari segi rilisnya aja, Dragon Quest 3 itu rilis di tahun 88. Yang mana itu sama dengan tahun rilisnya Final Fantasy 2. Jadi kalau mau dibandingin, ya Dragon Quest 3 itu harusnya dibandingin dengan Final Fantasy 2 gitu loh. Dan kalau memang dibandingin, jujur aja si Dragon Quest 3 menang telak banget. Dari segi cerita, gameplay, habis itu ya kalau grafik mungkin masih 11-12 lah dengan Final Fantasy. Jadi ya intinya Dragon Quest 3 tuh bagus banget. Sampai-sampai Final Fantasy 3 yang gue suka banget itu aja mengadopsi banyak hal banget. Yang kayak pernah gue ceritain juga di episode-episode sebelumnya, kayak sistem jobnya lah, habis itu juga mungkin levelingnya gitu. Dan itu menarik banget buat gue. Baiklah, segitu aja dari gue. Dan mungkin dengan tamatnya Dragon Quest 3 ini, gue juga akan mengumumkan bahwa berikutnya, di serial Diari Game episode ke-7, gue akan memainkan lanjutan dari serial Final Fantasy, yaitu Final Fantasy 4 yang di versi SNES, tapi karena yang versi bahasa Inggrisnya itu adalah Final Fantasy 2, jadi ya gue akan mainin Final Fantasy 2, tapi sebenernya Final Fantasy 4 gitu. Oke, sampai kita ketemu lagi di serial Diari Game episode ke-7, Final Fantasy 4. Tada! Sampai jumpa!